Intro Predikat wakil Tuhan di dunia yang disematkan untuk hakim kian ironi Bagaimana tidak pekan lalu komisi pemberatasan korupsi KPK Membongkar keterlibatan seorang hakim agung dalam kasus suap jual-beli putusan kasasi di makamah agung KPK menyita lebih dari 2 miliar rupiah dalam OTT yang menyeret hakim agung bernama Sudrajat Dimiyati itu Sudrajat Dimiyati menjadi hakim agung yang pertama kali masuk cirat KPK Bersama saya Tiara Harahat Pemirsa Anda menyaksikan Kakur Story One Satu persatu tersangka di gelandang ke gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Mereka terjaring operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap putusan kasasi di makamah agung Salah satu yang terjerat cukup mencengangkan Yakni hakim agung bernama Sudrajat Dimiyati Ya, untuk pertama kalinya KPK membongkar keterlibatan seorang hakim agung Dalam dugaan jual-beli putusan perkara Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh lembaga antiraswa 6 orang penerima suap berasal dari MA dan 4 orang pemberi suap dari pihak yang berperkara Keterlibatan Sudrajat Dimiyati dalam kasus dugaan suap di makamah agung terbongkar Setelah penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT di wilayah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang Kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di makamah agung Rabu tanggal 21 September 2002 sekitar jam 16.00 Tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang Dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY Sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dunia hari Tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY Di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura Diduga barang bukti uang 200.000 lebih dolar Singapura Atau setara lebih dari 2 miliar rupiah itu dibagi-bagi ke sejumlah pihak Termasuk untuk Sudrajat Dimiyati selaku hakim agung kamar perdata di makamah agung Sebesar 800 juta rupiah Hakim Agung Sudrajat Dimiyati diduga menerima suap pengurusan kasasi Dugatan aktivitas operasi simpan pinjam inti dana Yang berkantor pusat di Semarang, Jawa Tengah itu Uang suap 800 juta rupiah yang diterimanya Diduga sebagai pelijin agar putusan kasasi sesuai dengan harapan si pemberi suap Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah MH menerima sekitar 850 juta rupiah ETP menerima 100 juta rupiah Dan Saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah Yang penerimaannya melalui Saudara ETP Saat proses persidangan tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi HP dan EAS belum puas dengan putusan pada dua lingkup pengadilan tersebut Sehingga melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi pada makamah agung Republik Indonesia Dengan penyerahan uang tersebut Putusan yang diharapkan oleh YP dan EAS Selaku kuasa hukum Daripada kuasa hukum KSPID Untuk dikabungkan dengan menguatkan putusan kasasi Yang sebelumnya Yang menyatakan KSPID Pailin Kasus dugaan jual-beli putusan pada tingkat kasasi di makamah agung Yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati Lepas dari sepak terjang pengacara pihak yang berperkara Ya, Yosep Parera Selaku kuasa hukum juga telah ditetapkan sebagai tersangka Ia berperan sebagai pihak yang memberi uang suap miliaran rupiah tersebut Saya dan Masih Lampunya Tantu Lampu sebagai lawyer itu Mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang Menyerahkan uang Pada saat selam di makamah agung Tapi kami tidak tahu Tentang hitra atau bukan Intinya kami akan buka semuanya Kami siap menerima hukumannya Karena itu ketakutan kami Sebagai penegak hukum Kami merasa moralitas kami sangat rendah Karena bersedia untuk dikubungan sebelah-belahnya Dan harapan kepada semua pengacara Tidak mengulangi hal-hal seperti ini Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian Atau sebaliknya atau seperti apa Memang awalnya ada permintaan atau niat Awal itu dari siapa? Ada permintaan Intinya ada permintaan Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan di sini pada Anda Atau langsung Pak Sudrajatnya? Gimana Pak Sudrajat? Oh bukan, saya tidak kenal sama Kim Agung Oh tidak kenal, berarti dari besinya ya? Nanti Anda kenal Hakim Agung Sudrajat di Miati Bersama sembilan orang lainnya Sudah ditetapkan sebagai tersangka Dalam kasus swap jual-beli putusan oleh KPK Tamparan keras untuk Mahkamah Agung Serta lembaga peradilan lainnya di negeri ini Mengapa taktik swap masih terus terjadi Bahkan menjebol benteng terakhir peradilan kita? Apa yang perlu dibenahi? Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali digoyang kasus jual-beli putusan Kali ini, kasus korupsi menjerat langsung ke Hakim Tertinggi Yakni Hakim Agung Sudrajat di Miati Yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Gedung lembaga peradilan tertinggi yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara ini pun Digeledah penyidik KPK Terbongkarnya dugaan jual-beli putusan yang menyerat Hakim Agung berusia 64 tahun itu Menjadi tamparan keras bagi Mahkamah Agung Kami jajaran Mahkamah Agung menyatakan rasa prihatin Dari Mahkamah Agung Kooperatif Menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku Hakim Agung Sudrajat di Miati Hakim Justisial Penitera Pengganti MA Eli Tripangestuti Dan empat staf MA diduga terlibat transaksi jual-beli putusan kasasi Mengapa praktik suap masih terus terjadi di Mahkamah Agung Lembaga tertinggi dan terakhir mencari keadilan Yang semestinya berisi orang-orang bersih Bagi saya penyebabnya adalah pembinaan Membina Hakim ini memang tidak mudah Karena Hakim ada kekuasaan yang penuh Bisa mengadili dengan putusan apa saja Nah ini menjadi perlu adalah pembinaan bukan pengawasan Pengawasan memang diperlukan tapi tidak setinggi pembinaan Membina dari hatinya untuk tidak melakukan hal seperti ini Mungkin begitu Nah kemudian apa saja lemahnya kemungkinan bisa terjadi hal ini Di MA itu sidangnya tidak terbuka Tidak transparan seperti di pengadaan negeri misalnya Sontak kasus yang menyeret Hakim Agung Sudrajit Dimyati Serta lima orang staf di lingkungan Mahkamah Agung ini Menjadi perhatian masyarakat Selama ini Hakim Agung telah dipilih dengan cara tak main-main Dan melibatkan mulai dari Komisi Yudisial, DPR RI hingga Presiden Presiden Jokowi Dodo pun langsung buka suara Meminta sektor hukum untuk direformasi Dan mengingatkan agar semua pihak mengikuti proses hukum yang ada Yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK Yang pertama itu Yang kedua memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting Untuk mereformasi bidang hukum kita Proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati Semua sama di mata hukum Lalu, apa langkah Komisi Yudisial Yang selama ini punya tugas tak hanya mengajukan calon Hakim Agung Tapi juga melakukan pengawasan demi tegaknya kehormatan para Hakim Agung Komisi Yudisial menaruh perhatian penuh pada kasus ini Karena menyangkut dugaan pencederaan terhadap kehormatan dan keluhuran matabat Hakim Dua, Komisi Yudisial terbuka dan terus berkoordinasi Dengan Mahkam Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk melakukan pendalaman yang dibutuhkan Demi kelancaran pengumpapan kasus ini Tiga, Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan Terhadap Hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini Sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial Operasi tangkap tangan yang menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimiyati Tak bisa dipandang sebelah mata Terlebih ini terjadi di lembaga tertinggi peradilan di negeri ini Dalam perjalanan karirnya menuju kursi Hakim Agung Sudrajat Dimiyati sempat gagal Saat proses seleksi pada tahun 2013 hilang Tak terpilihnya dimiyati kala itu Diwarnai dengan isu skandal dugaan suap Yang terjadi di toilet gedung wakil rakyat Senaya Penetapan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati dan sejumlah personil di wilayah Mahkamah Agung Sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Menambah panjang catatan hitam pada lembaga peradilan di negeri ini Sudrajat Dimiyati juga menjadi Hakim Agung yang pertama ditangkap KPK dalam kasus rasuah Ketelibatannya dalam dugaan jual beli putusan di Mahkamah Agung mencoreng lembaga peradilan tertinggi kita Jika menengok ke belakang Sosok Sudrajat Dimiyati nyatanya memang pernah menjadi kontroversi Namanya pernah mencuat pada seleksi Hakim Agung tahun 2013 silam Kala itu ia gagal dalam seleksi sebagai Hakim Agung di Komisi 3 DPR RI Kegagalan Dimiyati menjadi Hakim Agung saat itu ramai dikaitkan dengan skandal dugaan suap di toilet gedung Senaya Namun isu itu lantas menguap karena tak diusut dan dibantah oleh Sudrajat Dimiyati Setahun kemudian yakni tahun 2014 Dimiyati kembali mencalonkan diri sebagai Hakim Agung Komisi 3 pun akhirnya meloloskan Dimiyati sebagai Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Lantas, adakah yang keliru dalam seleksi Hakim Agung selama ini? Hingga uang suap pun bisa menggoda Menurut saya ini sangat salah dengan pola regretmen sekarang Dan itu ya apapun yang Hakim yang sekarang tersangka itu kan skandal toilet Saya menjadi pertanyaan yang paling sederhana Waktu itu pernyataan publiknya bahwa dia tidak mengetahui kalau itu anggota Komisi 3 Alasannya begitu ketemu kebetulan Oh itu juga di toilet Komisi 1 kok, bukan di toilet Komisi 3 Regretmen yang menjadi politis itu menurut saya Ya meskipun seakan-akan mereka wakil rakyat Tapi wakil rakyat ini kan dalam konteks karena pemilunya yang transaksional Dalam tanda kutip itu kemudian menjadikan Wakil-wakil kita yang DPR menjadikan Recruitment ini Baik Hakim Agung, BPK, OJK itu Saya merasakan nuansa-nuansa tidak murni lagi gitu Paling tidak ada kepentingan politik kalau tidak ada materi Komisi Yudisial lah yang sebenarnya Paling utama untuk memilih Hakim Agung Dengan melibatkan tim panel Sebenarnya cukup di situ saja Tidak usah dibawa ke DPR Apa tanggapan wakil rakyat di Senayan atas kritik terhadap seleksi Hakim Agung yang mereka lakukan? Bukan hanya tamparan yang keras Tapi sekali lagi ini musibah besar Bagi peradilan kita Semoga ini menjadi yang pertama dan terakhir Harus ada sistem rekrutmen baru Yang memastikan bahwa Jalan-jalan yang diajukan oleh KY Itu benar-benar orang yang dapat dipercaya Orang yang dapat berbicara atas nama Tuhan Mewakili Tuhan Dalam menyelesaikan perkara untuk memutus berdasarkan keadilan Bagaimana pula DPR melihat kasus Dugan Suap yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati? Dalam kasus ini misalnya Mereka akan menerima di ujungnya Untuk penerima suap ini hanya untuk kasus ini saja Ataukah juga di kasus-kasus lainnya? Ya, mafia hukum nyatanya masih terus ada Bahkan menyentuh hingga di benteng terakhir mencari keadilan Yakni Mahkamah Agung Kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati Semestinya menjadi momen lembaga peradilan tertinggi ini bersih-bersih Tak ada lagi jual beli putusan oleh mereka Yang dipanggil yang mulia itu dengan berbagai modus Ya, setidaknya Saya berharap Mahkamah Agung itu Dengan momentum ini mensterilkan dirinya Untuk tidak melakukan komunikasi dengan wia luar Sebagaimana terjadi di kantor Kantor itu steril sebenarnya Tapi di lapangan gol belum steril Dan itu lebih ngeri jadinya Ada beberapa saya punya foto itu Mereka melakukan olahraga gol belum bersama orang-orang yang swasta Bahkan orang yang pernah berurusan dengan hukum Dan itu yang saya berharap besok lagi sudah tidak ada lagi begitu Saya berharap steril juga di lapangan gol belum Boleh mereka gol belum tapi harus berjumpul steril hanya mereka Tidak perlu ada orang luar Meskipun orang luar hanya menemani atau sekedar berkunjung Itu maksudnya tidak boleh harus steril kan Terima kasih telah menonton